Terima kasih kepada Ibu Ani Muryani, SSCNM, yang telah memaparkan sosialisasi tentang program MOPD, SMP Alpoh Setauri, tahun 2017-2011. Selanjutnya, kami undang Bapak Wimiki Kirmansyah untuk kehidupan terlebih dahulu. Kami pertemakan terlebih dahulu, Bapak Wimiki Kirmansyah adalah teman sultan SMP Alpoh Setauri yang khusus menangani dari ISD SMP Alpoh Setauri, Bapak Sultan Yayasan, ISD, SMP, SMA, Bu Iyo yang nanti akan membimbing kita dalam percayaan teknis dalam pendidikan karta di Alpoh Setauri. Ketujung terjalanjut supaya Bapak Ibu tidak ada yang penasaran, nanti di akhir sesi Pak Owiwit, Bapak Ibu boleh mengadakan pertanyaan berkaitan dengan program ini. Kepada Pak Owiwit, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kauh isu hariswati, wabarakatuh, bapak-bapak, bapak-bapak. Kepada yang terima kasih, Ibu Ani, Bapak Pesola, juga Pak Agus, dan Pak Dizal juga. Dan Bapak Ibu sekalian yang saya melihatkan, suatu kesempatan yang luar biasa, saya bisa berhadapan dengan Bapak Ibu sekalian sini. Ya seperti ini pengalaman tadi bahwasannya, positif ini sebagai konsultan. Konsultan apa? Lebih ke karakter, human behavior, mental kresi, dan juga ini ada berbasis kepada hipnopetal. Nah, selama ini mungkin Bapak Ibu sedikit benar namun hipnosis. Kita tidak boleh menggunakan hipnopetal untuk anak di bawah 15 tahun. Nah, kita menggunakan hipnopetal. Dimana hipnopetal adalah membutuhkan pembentukan karakter yang berbasis little fact, big effect. Hal kecil, tapi memiliki pengaruh yang besar. Seperti halnya, kita menjadikan Quran dan Islam sebagai wujudan dalam perikulum kita. Quran sudah banyak sekali mengajakkan kita bagaimana cara mendidik, membina, bahkan membentuk seorang anak. Dalam suatu ibrahim digambarkan bahwa keimanan seorang ibarat seperti pohon. Yang akarnya hujan ke bumi, batangnya menjual ke langit, daunnya ribut, dan siapa orang bisa mengambil buahnya. Ilustrasi itu adalah ilustrasi keimanan yang sudah jadi. Bapak itu bisa bayangkan, kalau Bapak itu pengen punya pohon yang akarnya membuang. Batang yang menjualan, daunnya ribut, kira-kira investasi terbesar diberikan di awal masa tumbuhan itu tumbuh atau di akhir? Pasti di awal. Dari sisi psikologi, bahwa anak kita akan memiliki tiga kali masa perpengdangan. 0-7 tahun, 7-15 tahun, dan 15-25 tahun. Masa yang paling kursial adalah usia 7-15 tahun. Dimana 7-15 tahun memerlukan komposisi bahasa ayah paling tinggi. Sedikit sekali orang buah di saat ini yang kurang menyadari hal ini. Padahal 80% kenakalan temerja yang dibatuh oleh anak temerja yang kekurangan bahasa ayah. Ini terserah dari beberapa parenting, bukan beberapa, ratusan parenting saya hadiri. Kebanyakan itu yang hadir di ibu-ibu. Sehingga saya kadang-kadang seliputi, ini bukan parenting, ini mother thing. Karena yang hadir, hampir semua ibu-ibu. Semakin pencah dengannya, semakin banyak ibu-ibu. Alhamdulillah, biasanya tak prosentori, saya bisa melihat ayah-ayah yang luar biasa. Terus sekarang, seorang yang luar biasa. Nah, olengan itu berbasis pada hal-hal yang sifatnya karakter dasar. Saya berterima dari sebuah ayah yang pertama kali bukul, ayah pertama kali di wawingan itu, Ico, Mbak Eca'lah. Bapak-bapak kalian, dengan prinsip little sex binah mepek, kita mencoba memberikan sebuah arahan dari main kebiasaan. Kutipirin itu kecil. Kecil bagi ibu-ibu yang setiap hari mungkin dicipirin. Tapi kalau ibu-ibu lihat bapak-bapak yang dicipirin, wow. Betul? Big effect. Sekarang, kalau misalnya dicipirin satu piring, itu kecil. Tapi bayangkan kalau itu dilakukan selama 21 hari non-stop. Kenapa 21 hari? Karena gurih perlumuran mengatakan bahwasannya, kalau mau membuat sebuah pelatihan, perubahan mental, bahkan perubahan keimanan dan ketakuan, diperlukan minimal 30 hari. Makanya ada Ramadan. Anik Islam yang punya pola pendidikan yang interstruktur, holistik, dan komplek. Ramadan adalah uru-uru tahun dulu. Kalau kita mau mengajarkan karakter, contoh Ramadan. Dalam waktu 30 hari, hati kita dibenarkan melawan kebetulan fisik. Betul nggak? Makan, minum. Setelah hari penggorsan udah berteriak. Ayu, kalau kok ini udah haus sih, hati berkata, sabar. Nanti mati. Hal-hal yang halal dibatasi. Selama 30 hari, dengan harapan setelah pembiasaan 30 hari, 10 bulan ke depan kita punya kebiasaan. Mungkin, nggak harus 100 persen. Yang biasanya 10 persen, dengan kata hati, sekarang mungkin naik 20 persen. Setidaknya ada keraguan ketika mau melakukan satu hal yang salah. Apalagi biasa. Dan dikuatkan lagi oleh penelitian Malcolm Glenwell. Beliau adalah seorang peneliti, dan juga seorang entrepreneur. Membuat sebuah buku, menyusup sebuah buku yang namanya 10.000 hours. Bapak itu boleh search in Google, banyak sekarang di PDF-nya. Bahwasan yang pembentukan kebiasaan diperlukan minimal 21 hari continuously. Tidak terpotong. Dan di mana dalam 21 hari itu, hanya diburuhkan satu maksimal tiga pembiasaan saja. Tidak lebih. Sisanya, kalau sudah bisa melewati 21 hari itu, maka yang lain pembiasaannya bisa autopilot. Remit it, duplit it. And karakter itu bisa dipublikasi. Diproduksi, dikondisikan. Termasuk penyusunan dari mulai buku, Bapak Ibu tidak kena canggung. Kenapa sih? Kok guru ketika membaliskan, tidak pakai kata-kata, hanya menggunakan gesur tubuh. Saya akan kasih contoh konkret. Bahwa bahasa otak adalah jamban. Bapak Ibu, maaf. Kalau saya bilang, saya ini benci Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu reaksi biasa saja, kan? Sekarang bayangkan kalau Bapak Ibu belas bodi. Reaksi berbeda, kan? Karena gestur tubuh, bahasa tubuh, jauh lebih bisa menyampaikan inti dari kelihatan yang kita berikan. Setelah utama para orang tua, termasuk sehat pribadi, mencoba mengkondisikan anak atau saksi kita menggunakan mulut. Padahal fungsi komunikasi, 97% bahkan tidak keluar dari mulut. 4% kata-kata, eh, sorry, 3% kata-kata, 4% intonasi, sisanya 93% adalah gestur dan minimi wajah. Nah, dengan pembiasaan baris berbaris, dimulai dengan pembiasaan gestur dan minimi wajah, maka anak akan lebih peka mengenali perubahan gestur dan minimi wajah orang sekitar. Betapa banyak diantara kita yang awal-awal dengan tingkat kepedulian anak yang menurun. Karena apa? Mereka tidak diperkenalkan dengan perubahan minimi wajah. Mereka tidak terasa merokok, bukan salah mereka. Kita yang kurang menunjukkan kepada mereka bagaimana otoritas berpindah. Ketika mendengar kata otoritas, yang berbayang itu galak. Betul? Padahal, otoritas punya dua kata utama. Ada di Al-Imran ayat 199. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala mencoba mengajakkan kepada Nabi Muhammad SAW setelah perang Uhud. Bahwa otoritas itu ada dua prinsipnya. Satu, lintalahun. Yang kedua, wa'u'anuhu. Lintalahun itu yang betul lembut hati. Jadi artinya apa? yang namanya kalau kita mengiktirkan otoritas, hati kita luntut tapi sikap kita yang tegas. Berkata gak usah teriak-teriak. Berkata juga gak usah keras-keras. Tapi pasti kan genstur kita memposisikan bahwa kita punya otoritas. Bagaimana dada di atas tarik, dagu diangkat, berdiri tegak tanpa bicara. Bapak ibu boleh cek di rumah. Deketin anak dengan berdiri tegak, tarik dada, angkat dagu. Diam. Selama 10 detik dijamin. Anak ibu akan melirik. Apalagi kalau lagi main game atau kayak lu harus teriak bu. Makin teriak, makin datang atau enggak? Ibu datangin. How close is it close? Datangin. tegakkan badan, angkat dagu, diam selama 10 detik. Kalau anak akan berpikir, kok ada wujud enggak ada suara? Betul gak? Maka jangan tak klik. Nah, ketika dia melirik, bicaralah hanya ketika matanya memandang Anda. Oke? Yang kedua, ketika ini membutuhkan karakter. Ini bocoran aja buat ibu-ibu di rumah ya. Kalau di ibu, ngasih perintah, ada dua tipe ibu-ibu ya. Yang pertama semuanya. nak, mau mandi apa enggak? Ngancam kan? Mau makan apa enggak? Gitu kan? Jawaban anak apa? Enggak. Enggak. Lalu si ibu marah atau senang? Nah, ibu tahu apa yang dibenang-anak? Ibu mah enggak konsisten. Naksih ibu api saya ambil salah satu kok marah? Betul? ibu aja ketawa sekarang kan ya? Iya. Betul. Karena ibu berharapnya asumsinya adalah anak akan diri mandi. Selamat. Tidak akan terjadi. Sampai lebaran monyet juga akan. Tapi, itu adalah kalau contoh orang tua yang baik. Memberi pilihan. Mau mandi apa enggak? Mau makan apa enggak? Itu orang tua yang baik. Boleh saya serah orang tua yang benar? Orang tua yang benar apa tadi? Mau mandi sama mama atau sama bapak? Mau makan sama cacai atau sama kangkuk? Mau lulus sekarang atau tahun depan? Kamu next mau nilai 8 atau 9? Kira-kira apa yang terjadi? Ataupun pilihan anak kita itu maunya saya. Betul? Tapi anak seolah-olah diberi lintalan waktu anggur. Pegas khisna yang saya sering baik. Strike. Aku. Yang penting tahu caranya. Yang kedua pasti sedua. Ibu misalkan diurut. Tau banyak bapak-bapak aja deh ya. Biar ini kalau bapak-bapak abis mandi kan anggur sekadar di atas kakur ya. Kenapa tahu pengalaman pribadi itu? Ketika ibu berkata ya angkat aku handuknya. Lalu ayah bilang aku mas sama mama aja. Berikutnya terjadilah pertengkaran yang ringan tapi lumayan mengganggu. Itu cara bertindak isi yang baik. Boleh saya share isi yang benar? Isi yang benar seperti ini. Ya angkat handuknya. Aku mas sama mama aja ayah sibuk. Ya angkat handuknya. Aku mas gini-gini-gini. Ya antak handuknya. Kira-kira bapak-bapak masih mau gak mengangkat handuknya? Langsung wow. Anda baru saja fokus pada ini masalah tidak mengikuti permainan saja. anak makan. Amar jajan nak makan. Amar mak nak makan. Ketiga kali. Semakin ke satu, kedua, ketiga jadanya ditambah suaranya lebih jendela. Insya Allah dijamin anak tidak akan berani lagi menolak itu. Karena kita baru saja menerahkan otoritas dengan prinsip lintalah waktu berlambut hati dan memaafkan. Ya. Sekarang kalau ibu yang baik nak. Nak makan. Aku mau makan anak ya. Coba lihat banyak anak yang kurang makan. Akan tes. Sudah ototik sudah keluar jalur. Apa hubungannya coba orang laper. Aku pakai miskin sekitar saya. Yang penting saya gak mau makan hari ini. Itu gitu. Ya. sama juga bapak-bapak siapa ada ibu-ibu. Ma mau makan apa? Terserah papa. Yaudah yuk kita makan yomben. Mas dupat yuk kemaham. Mama gak suka kemahsinya. Yaudah kalau itu makan buimas ya. Itu pedas papa. Mama kerasa lantuk. Mekki, Mekki. Pak tahu gak pak? Wah ini dipakai untuk menjajah palesit. Oke. Makasih aja yuk. Mahal Terus mama mau kaya apa tuh? Kata mama dia. Papa dong yang kecil. Papa suami harus populi kan. Ya. Tapi suami yang benar akan berkata. Pak mau makan Mekki atau Pobet. Hade aja di Pak. Oke. Setidaknya pasti akan memberikan jawab. Nah. Itu adalah hal-hal kecil yang terjadi dalam mimpon kita kecil little fact tapi big effect. Ternyata 100% hidup kita 73% adalah kita bikin hal-hal yang cipatnya remit. Energi kita banyak terkurat untuk melihat hal-hal remit. Nyuruh anak makan nyuruh anak belajar sendiri. Betul? Jangan borong-borong nyuruh anak beriman. Itu ya? Nyuruh anak takat semakin aja. Wow. Effort nya luar biasa. Oleh karena itu Alpha Centauri memberikan inisiatif untuk memilikan sebuah buruk-buruk yang namanya buruk-buruk berkarakter. Alhamdulillah aku memberikan kemudahan saya punya beberapa rekansi 9 bulan di Rapples Institution kalau itu sekolah ketua dan kebiasaan di Singapura di sana saya menjadi seorang komputer untuk pembentukan karakter mental literasi dan kids behavior. Jadi kalau di Singapura itu behavior itu sudah dipolak. Dari usia apa? Dari usia playgroup sudah dipolak. Satu tahun pertama anak tidak pernah diperkenalkan dengan angka dan kata. Mereka diperkenalkan dengan Osaka dan Prila bagaimana buang sampah bagaimana memkondisikan kelas. SMP mereka punya mulai SMP mereka maaf mulai SJ mereka punya prinsip bahkan skalanya nasional 2006 diterapkan bahwasannya less study less learn more kalau diajari namanya manfaat dari video itu sendiri banyak banget tapi ketika mereka doing mereka akan learn less study learn more satu lagi ada di Al-Junid Al-Junid asal boarding school muslim terbesar di Singapura ada di daerah jalan kubur disana lebih ke bagaimana menerapkan mentalitas kurik perunturan dalam kehidupan sekarang nah berdasarkan referensi itu kita susun bersekuat dengan visi dan nasi al-fas dan tauri dan alhamdulillah kita kemarin sudah mulai April terlibat aktif antara saya dengan guru-guru kita ada tangkul sampai di adegan roleplay roleplay ini untuk melatih yang namanya kebiasaan guru itu sendiri untuk menikmati otoritas juga dalam pola S-O-B-S kejadian nah disini saya akan meminta komitmen Bapak Ibu sekalian karena yang namanya menjadikan anak sukses semua orang pasti suka mau pasti betul tapi sedikit orang yang mau berinvestasi mau melihat proses semua ayah pengen punya anak tapi hanya sedikit ayah yang pengen merasaan sakit yang melahirkan betul kan lu ya jadi jika kita ingin memiliki sebuah pokok yang dinamakan anak kita yang akarnya menghujan ke bumi batangnya menjual kelamit maka justru ketika kita mulai menanamkan dalam tanah artinya kita menyerahkan anak kita padahal hukuman kita semai kita berikan investasi terbaik kita walaupun seolah-olah tidak tampak hasilnya betul gak? bibit yang dalam tanah kelihatan gak? enggak tapi saya tanya itu bisa memastikan gak kalau dalam terjadi sesuatu? ya itu terjadi sesuatu nah insya Allah kalau ini akan dipandu Bapak Ibu silahkan sekalian barangkali ada yang boleh tanyakan mengenai prosesnya dari mulai teknik sampai ke konsep silahkan dengan senang hati kebetulan dan juga disampaikan oleh Bu Ani ada 8 subject ada perbiasaan-perbiasaan dari melalui sponsor kelas snack time lalu sholat dan sampai pulang juga termasuk nanti ada pembiasaan dalam pembelajar juga penyusuran karakter mengenai kecintaan pemahaman dan kegiatan terhadap lingkungan minimal lingkungan sekolah baik untuk pemaparannya selesai sekian Bapak Ibu Bapak Ibu Bapak Ibu Wassalamualaikum Warahmatullahi Bapak Ibu Bapak Ibu Nah baik Bapak Ibu silahkan barangkali alamu tanyakan Bapak Ibu Bapak Ibu Bapak Ibu Bapak Ibu Bapak Ibu Bapak Ibu Nah satu lagi Bapak Ibu kalian mungkin coba gambaran bahwasannya saya memiliki sertifikasi master birokologi disini ada yang kalau mungkin birokologi ya betul bagaimana mengenali karakter trauma potensi dan pembentukan behavior seorang melalui perempuan tangan ada satu dan dua kebetulan kalau berusaha semuanya sudah digrapuk ya maka insya Allah jika salah satu kepala sekolah yang sangat apa-apa sepertinya ada yang dia akan membutuhi gelap CTA sertifkan gelap analisis yang dalam menutupnya cuma namanya masih dirahasiakan biar dan nanti beliau akan jadi aset bagi alamu sentahul artinya beliau akan mampu memantau bahkan mungkin mengetahui dari mulai pang-pangnya mah ada anak yang maus makan ada anak yang kenapa kok tantrumnya tidak hilang-hilang padahal sudah 13 tahun itu ada freedom dengan grafologi kita bisa tahu dan insya Allah ada beberapa anak yang sudah digrapuk dan kita ketahuan bagiannya sudah berapa baik barang-barang yang mau tanyakan silahkan kalau ibu pengen dengar lebih lanjut mengenai bagaimana membimbing dan juga pembimbingan karakter secara periodis dan sematik terutama saya punya grup gratis namanya panduan waktu silahkan ingin berteman saja dengan saya atau bisa disini juga panduan waktu disana ada artikel dan juga webinar gratis yang saya share untuk teman-teman para orang tua agar punya pemahaman bagaimana cara menjadi anak yang ideal sesuai dengan prinsip-prinsip dasar berikut-prinsip yang berduanya bagi anak-anak di minggu sekalian yang masih remaja daripada galau dan curhat kepada orang lain mending curhat terkontrol ada acaranya di Pro 2 RR Pro 2 setiap hari minggu malam jam 9 sampai jam 12 malam itu ada acara namanya tweet curhat dalam karmu nah disana mereka bisa curhat apapun banyaknya sih masalah cinta dan insya Allah saya menyampaikan jawabannya dengan menggunakan bahasa sunnah hanya dengan menggunakan bahasa bahasa yang lebih low profile se-level dengan anak-anak kalau hadis surat mereka langsung tapi kalau saya pakai penggunaan pendekatan sains pendekatan psikologi mereka lebih lama alhamdulillah sudah 3 tahun berlangsung dan jadi nomor 1 di RR saat ini sedang menjadi proyek percontohan untuk penggunaan di RR seluruh Indonesia mudah-mudahan Bapak Ibu bisa terinspirasi kalau di RR tanyakan ya krimi itu mana-mana ini oke Ibu silahkan boleh dengan Ibu siapa dan kelas berapa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam saya namanya Putri Pak Marit 7D oke tadi tempat di singgung bahwa di umur 7 sampai 15 tahun lebih lebih dominan bahasa ayah iya saya itu sebetulnya mungkin bisa lebih sedikit digetitkan lagi saya seperti apa terima kasih Bapak Ibu sekalian saya akan menyebutkan 5 kata saya akan secara singkat 5 kata tolong bayangkan yang kebanyakan laki-laki perempuan kasih sayang sopan santun sentuhan lalu lembutan toleransi yang kebanyakan laki-laki perempuan mau sampai 7 tahun perlu ini oke kalau saya sebutkan kuat disiplin tangguh amat perlindungan laki-laki perempuan 7-7 tahun butuhi anak toleransi anak punya kata sayang anak punya pelan tinggi itu dibentukkan 0-7 tahun kalau ibu berkembang untuk 7-7 tahun menutup karena mereka sudah terjadi perubahan siktifikan dalam cara mereka berpikir dan memproses informasi jadi 0-7 bahasa ibu ibu ajarkan bagaimana cara menyentuh toleransi menjaga kesopanan itu semua saya tahu bahasa ibu adalah bahasa sifatnya kuantitatif ibu sama anak seharian masih kurang tapi kalau sama bapak itu 15 min sehari 30 menit seminggu 1 jam sebulan jampang jampang jadi gak ada alasan saya mau weekend father jadi ayahnya sama suaminya hanya weekend doang oke anak punya waktu setengaja berinteraksi anak hanya minta berinteraksi anak gak minta dinasih anak gak minta diajari anak hanya minta setengaja berinteraksi dan yang namanya waktu berkualitas itu anak perlu dan sebagai informasi bantu keinginan sekalian pahamah orang tua saat ini yang namanya waktu berkualitas itu orang pekat saya karena punya klien pak saya waktu berkualitas sering sama anak saya satu minggu saya selalu jalan bareng sama anak sama isi mobil beli makan dimana itu itu namanya waktu bareng bukan waktu berkualitas waktu berkualitas one by one person to person ibu yang namanya konsultasi dengan dokter apakah rame-rame atau satu-satu that's it karena itu penting banget jadinya kalau usia 7-15 tahun mau tidak mau suka tidak suka tahu tidak tahu ayah-ayah para ayah wajibun bin kuduun menemani anak 15 menit sehari setengah jam seminggu atau satu jam sebulan artinya 15 menit pulang tangan apapun yang anda lakukan please fokus 15 menit pakai timer juga isok tapi anda tanya jawab sama anak interaksi membagi gambar bareng isok setengah jam setiap hari satu untuk anak kinestetik main lepas tanggok jangan main berlalu main air main pasir sebulan sekali kencang dengan anak sendiri kalau anda punya anak perempuan 17-19 tahun kencang dengan anak anda pastikan diajari kita sama anda sang ayah a father is a daughter first love and a son first hero kalau punya anak laki-laki main bareng kencang apa yang kek berdua hanya berdua kalau anak punya anak 4 wayah setiap bulan setiap minggu gantian dan itu pun berlaku untuk istri atau istri ketika baru sama istri anak kandang dulu ketika sama anak pertama istri anak kandang dulu itu namanya waktu berkualitas nah itu pentingnya bahas ayah karena bu bapak sama ibu gak akan pernah tahu betapa banyak informasi yang bisa oleh seorang dari interaksi 19-19 sehari 30 menit selama sejauh dari cara anak itu gak suka dinasehati laku anak sukanya ditunjukkan karena ketulusan itu tidak bisa didengar hanya bisa dilihatkan dirasaan bagi anak sampai usia 12 tahun love spell time cinta itu adalah waktu berapa banyak waktu yang bisa memberikan pada saya itu cinta dan mohon maaf uang babak itu sebesar apapun ada yang bapak berikan pada anak semua apapun berakhir cuma 3 menit paling luar lewat dari 3 menit itu senang 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 banget tapi tidak menambahkan love matter bahkan tidak menutup tapi kalau tangga lewat 30 menit benar-benar berdua berinteraksi main 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 set set berdua itu itu yang akan kenangan bapak apalagi kalau bapak ngajarin misalnya anak yang namanya hidup itu harus kayak air dalam susu keluar susu quote yang anda berikan ketika waktu 30 menit itu akan menjadi sebuah kisah yang diteritakan pada anak sehingga satu saat nanti anak anak berkata bapak saya sekutang ngomor atau my value always say bapak ibu kamu gak kebanggaan orang tua adalah ilmu yang anda sampaikan di ucapkan lagi oleh bapak saya sering bicara dulu bapak saya sering ngomong katanya kata bapak saya yang harus air 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 dalam air kalau air 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 kalau susu keluar juga susu banyak kebangganya kita artinya man i take you something sampai-sampai dia mengajakkan kebanyakan ya ada lagi man oke langsung nama ya anak kenal oke 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 saya menanyakan ya memang betul ya jangan sekali ayah-ayah saya cinta kalau orang-orang beri kursus ya kursus saya cinta ngajak ngobrol harus pasti kan gitu bapak-bapak sampai lah ada cara yang supaya si bapaknya sampai buka gitu pikiran ya oke lah mungkin cara apa bisa terima kasih ada beberapa cara tapi cara yang paling efektif adalah ibu konsul sama saya bisa kalian direkam konsul dibenarkan kaya lancang itu politiknya sikot berdasarkan teoritas ya dan bu kalau selama itu keluar dari maaf ya keluar dari maaf ibu biasanya para suami gak lalu keluar dari orang karena apa karena gak cuma pikirannya yang terbuka hatinya itu terbuka pengen tahu isya pengen tahu ini kok sampai isya kok mendengarkan banget sih pengen ada nonton nah saat itulah kesempatan untuk menganakan jadi saya selalu menyanyakan ketika ada orang tua yang bangsur ketika anak yang contohnya anak di grafo yang disadir ibu it's okay gak apa-apa tapi kalau direkam saya kemana-mana selalu bawa mic mic jadi saya selalu menjahankan direkam dan istri posturnya gak lama-lama paling lama 20 menit itu udah cukup tapi di dalam itu makna makna yang banyak banget padat banget agar orang tua harusnya para ayah bisa terhadap kebutuhan saya akan tutup hari ini dengan sebuah cerita di awal tidak makan dalam sebuah karya salah satu rekan saya namanya Darwin Darwin di Muson dia seorang master consultant di salah satu sekolah di Nanyang institut dan juga dia di NUS dia disana membawa sebuah kalimat komik ada gambar komiknya itu ada anak usia 2 tahun kera-kera daddy 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 lalu ayatnya saya mengekalkan not now kids lalu beratnya dewasa usia 4 tahun dia menggambar bapaknya ibunya pakai gunung gitu ya daddy daddy you look my jewelry not now kids anak-sikur lalu SD anaknya bawa piala dengan bangga daddy daddy look my price dia bilang not now kids hingga satu saat ketika ayahnya sudah mau menderung pensiun anaknya sudah usia 15 tahun 90 tahun anak bapaknya nanya hey kids how was school sekarang dia anaknya bilang not now deh pertanyaan saya apakah kita akan menunggu waktu itu terjadi pada kita anak it's not about if tapi where ketika anak kita dewasa posisi anda sebagai ayah ada dimana jadi pantankah atau jadi halangan mamek-amek sampai jadi kebal ya dan kalau anda ingin jadi pantankah sekarang investasi dari sekarang not about money it's your time kenapa naik karena waktu adalah komeditas yang paling berharga priceless waktu gak bisa diambil anda nyumbang 10 juta besok-besok bisa dapat 20 juta tapi ada spend waktu setengaja everlasting dan gak bisa diganti ya sudah tutup 13 tahun yang lalu kita belum punya kesadaran saat ini insyaallah di luar Ramadan ini kalau tertangankan bahwasannya ya Allah jadikanlah kemudahan kebisayaan kayak ini punya anak yang satu saat nanti menjadikan aku sebagai pantang dan semoga kau mending aku jalan agar aku dilahirkan hidayahnya kekuatan kesabaran dan kebenaran demikian dari saya wassalamualaikum wabarakatuh